Halo, co-friend. Di sini kita akan membahas soal sistem persamaan. Langsung saja, kita misalkan di sini bilangan pertamanya itu A dan bilangan keduanya itu B. Di soal disebutkan, dua bilangan bulat jumlahnya negatif 56. Berarti kita bisa bikin persamaan A ditambah B itu sama dengan negatif 56. Untuk pernyataan selanjutnya disebutkan bahwa selisihnya 4. Berarti kita bisa buat persamaannya A dikurang B, ini sama dengan 4. Dari kedua persamaan ini bisa kita eliminasi. Kita akan eliminasi variable B-nya. Di sini kita jumlahkan kedua persamaan. A ditambah A itu hasilnya 2A. B ditambah negatif B hasilnya 0. Ini sama dengan negatif 56 ditambah 4 hasilnya negatif 52. Jadi kita peroleh di sini nilai A-nya itu sama dengan negatif 52 dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu negatif 26. Jadi kita peroleh di sini nilai A-nya atau bilangan pertamanya yaitu negatif 26. Selanjutnya, untuk menentukan nilai B-nya atau bilangan keduanya, kita substitusi nilai A ke salah satu persamaan. Kita akan substitusi ke persamaan yang pertama. A ditambah B ini sama dengan negatif 56. Tadi sudah kita peroleh nilai A-nya yaitu negatif 26. Ini ditambah B sama dengan negatif 56. Maka nilai B-nya itu sama dengan negatif 56. Kita pindah ruaskan negatif 26 ke ruas kanan menjadi positif 26. Jadi kita peroleh nilai B-nya itu sama dengan negatif 56 ditambah 26 yaitu negatif 30. Jadi kita peroleh di sini nilai B-nya atau bilangan keduanya yaitu negatif 30. Yang ditanya adalah hasil kali dari dua bilangannya. Jadi bisa langsung kita kalikan. A dikalikan dengan B itu sama dengan A-nya negatif 26. Kita kalikan dengan B-nya negatif 30. Negatif 26 dikali negatif 30 itu sama dengan positif 780. Jadi kita peroleh hasil kali dua bilangan bulat yang jumlahnya negatif 56 dan selisihnya 4 yaitu 780. Oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.